Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio Semoga kita semua diberikan kesehatan Dan tetap semangat Walaupun hari ini seharian mendung Semoga kita tetap diberikan kesehatan Oke pada video kali ini Saya membahas tentang Speaker Protektor Utamanya untuk pemasangan tegangan Karena banyak sekali Pemula atau yang baru belajar merakit Mau pasang speaker protektor Masih bingung untuk pemasangan tegangan Untuk pemasangan tegangan Jadi saya jelaskan Untuk tegangan speaker protektor ini Untuk tegangan speaker protektor ini Semuanya hampir sama Hanya beda di tegangan Ini di sini tertulis 12 volt Oke Tegangan di sini tertulis 12 volt CT 12 volt Ada juga yang 24 CT 24 atau 15 CT 15 Seperti itu Jadi untuk pemasangannya Karena di sini sudah tertulis CT 12 CT 12 Kita ambil langsung dari trafo Ekstranya Jadi dari ekstra trafo Biasanya di trafo selain tegangan utama Ada tegangan ekstra Saya contohkan seperti trafo ini Trafo di sini Ini adalah tegangan utama Tegangan utama itu untuk PSU utama Maksudnya ya Nah di sini ada CT 25 32 40 45 Lalu yang saya maksud dengan tegangan ekstra Adalah di sini ya Nah ini Ini tegangan ekstra CT 15 15 18 18 Oke Untuk menghubungkan Atau untuk menyambungkan Ke Speaker protektor ini Jadi kita ambil langsung saja Dari CT nya sini Dari CT sini Kita ambil langsung Jadi kita ambil langsung Dari Seumpama Di sini tertulis 12V CT 12 ya Di sini CT dapat CT 12 dapat 12 12 kanan dapat Satunya Oke Hanya seperti itu lor Lalu ada pertanyaan Mas Kalau di sini tertulis 15 Di sini tertulis 12 Sedangkan trafo Yang kita punya 15 Bagaimana mas Boleh Bisa jawabannya ya Karena kenapa Nah ini saya jawab lagi Di sini Selain ada dioda Untuk penyearah Ya Karena dari trafo Tegangannya masih AC ya Masih AC Maka disarahkan Oleh dioda Yang berada di sini Nah dioda Ini dioda 1 ampere ini Ya Setelah disarahkan Setelah disarahkan Difilter Menggunakan Elko Ya Lalu di sini Di sini ada 7812 7812 Ini Transistor Yang berfungsi Sebagai regulator Ya Regulator Jadi menurunkan Yang tadinya 15 Dari Trafo Kita gunakan Langsung di sini Nanti outputnya Setelah melalui Transistor ini Tegangan Yang masuk ke sini Menjadi 12 Seperti itu Ya lor ya Seperti itu Oke Akan saya contohkan Langsung Dari Trafo Tapi saya menggunakan Trafo Donat Ya Jadi semua Hampir sama Ya lor ya Cuman beda Kadang-kadang Beda tegangan Ya Nah ini Yang model Seperti ini Juga 12 volt Ya Nah Di sini Tertulis 7812 Ya Jadi kita kasih Tegangan 15 Masih Aman Oke Langsung akan Saya contohkan Nah di sini Ada Trafo Ya Ini Trafo Saya menggulung Sendiri Ya Oke Ini Untuk Tegangan Utama PSU Utama Ini 45 Saya buat 45 Oke Ini Kita Sampingkan Dulu Lalu Di sini Ini adalah Extra Yang saya buat 12 volt CT 12 volt Kalau yang Satunya ini Adalah 0 12 Dan ini CT 12 volt Oke Untuk Pemasangan Ke Speaker Protektor Saya contohkan Ini Aja Ya Karena Yang lain Belum ada Apa ini Soket Untuk Tegangan Yang terpasang Ya Nah ini Belum Saya pasang Juga Yang lain Juga Belum Saya pasang Nah ini Saya contohkan Untuk yang Ini Aja Oke Ini Akan Saya pasang Langsung Ke Sini Ini Langsung Dari Trafo Kita Pasang Seperti Ini Yang penting CT Jangan Terbalik Dengan Tegangan Saya contohkan Seperti Ini Disini Tertulis Disini Tertulis Untuk Saya Cepat Dulu 18 18 Jadi Disamping Samping Berarti Ini Untuk CT Di Tengah Jangan Sampai Terbalik Jadi CT Di Tengah Kenapa Karena Untuk Soket Tegangan Ini Tidak Sama Saya Contohkan Seperti Ini Saya Contohkan Seperti Ini Ini Tertulis CT 12 Sampai 18 Volt Jadi Untuk Speaker Protektor Ini Mampu Disuplai 12 Hingga 18 Untuk Jalurnya Untuk Jalurnya Disini Tertulis CT CT Di Samping Lalu Ini 12 12 Atau 15 15 Atau 18 18 CT Di Samping Jadi Tidak Sama Dengan Yang Ini Tadi Yang Ini Tadi Posisi CT Di Tengah Lalu Jika Tidak Ada Tulisannya Gimana Mas Kita Balik Kita Balik Seperti Ini Kita Balik Kita Cari Kaki Dioda Kita Cari Kaki Diodanya Yang Terhubung Dengan Kaki Dioda Itu Berarti Untuk Tegangan AC Sedangkan Yang Tidak Terhubung Dengan Dioda Itu Sebagai CT Mudah Ya Seperti Itu Nah Ini Ini Ya Ini Dua Dua Kaki Ini Adalah Kaki Dioda Nah Ini Terhubung Kesini Ya Berarti Ini AC Yang Tidak Terhubung Ke Dioda Ini Ini Berarti CT Ya Seperti Tulur Oke Setelah Kita Pasang Seperti Ini Akan Saya Nyalakan Ya Ini Akan Saya Colokkan Coba Lihat Untuk Speaker Protektor Lampu Akan Menyala Dan Bunyi Klik Berarti Dia Sudah Bekerja Oke Langsung Saya Tancapkan Lihat Lampu Menyala Ya Nah Lampunya Ganti Biru Dan Bunyi Klik Mudah Ya Hanya Seperti Itu Tapi Untuk Pemula Mungkin Masih Bingung Wajar Untuk Belajar Kita Harus Bertahap Jangan Langsung Baru Belajar Merakit Lalu Kita Merakit Pakai Yang Driver Besar Besar Lalu Menggunakan Transistor Final 20 set Waduh Jangan Saya Harapkan Untuk Belajar Bertahap Rakitlah Driver Driver Yang Mudah Dulu Untuk Para Pemula Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Jika Masih Ada Pertanyaan Yang Kurang Jelas Untuk Pemasangan Monggo Silahkan Di Komen Di Kolom Komentar Oke Saya Kira Cukup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Saya Matikan Saya Tancapkan Lagi Loh Lihat Lampunya Ya Dia Akan Nyala Bergantian Nah Bunyi Klik Oke Terima Kasih Tengah Tengah